Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa sebanyak 7 unit rumah warga Ludes terbakar di kawasan padat penduduk di Jalan Kairil Anwar, Kelurahan Matahalasan, Kota Tanjung Balai. Kasus kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Api berkobar dengan hebat dari 7 rumah yang berdampingan satu sama lain di Jalan Kairil Anwar. Kelurahan Matahalasan, Kota Tanjung Balai, Senin kemarin. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api yang berkobar hebat. Api cepat membesarkan dan sulit dipadamkan karena banyaknya barang mudah terbakar. Apalagi bangunan yang terbakar terbuat dari papan dan di dalam salah satu rumah yang terbakar menyimpan tumpukan ban bekas. Ramainya warga yang menonton insiden kebakaran menyulitkan petugas selama proses pemadaman. Kebakaran rumah di permukiman penduduk ini membuat panik warga sekitar dan mereka berusaha menyelamatkan harta benda. Semua rumah yang terbakar, Pak? Baik, dapat kami jelaskan rumah pintu yang terbakar pada pukul 17.45 tadi. Sebanyak pintu-pintu. Yang mana enam berpenghuni dan satu rumah kosong. Puncak kebakaran, Pak? Penyebab kebakaran sampai dengan sekarang masih dalam penjidikan kita. Untuk korban jiwanya ada? Untuk sambil saat sekarang ini korban jiwa, dua tangan kosong tidak ada. Hanya papan materi. Namun saat sekarang ini belum bisa kita rincikan karena kita masih melakukan penjidikan. Dua jam kemudian, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki insiden kebakaran ini. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, Ainews melaporkan.